hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi sama aku Yulia nah teman-teman Alhamdulillah nih aku sekarang udah nyampe rumah-rumah petak aku ya teman-teman nah dan ini kondisi rumah aku setelah aku tinggal mudik selama dua minggu ini tuh bener-bener berantakan banget dan teman-teman bisa lihat sendiri nih lantainya atau ubinnya juga ini bener-bener kotor ya teman-teman ini aku harus lembur nih ngebersihin ini semua dan ini kamar mandi juga ya Allah ini bener-bener kotor banget ya teman-teman terus disini juga berantakan kayak gini nah jadi hari ini aku mau full beres beres dulu tapi kayaknya nggak bakalan aku rekod semua karena ini pasti bakal kepanjangan terus handphone aku juga baterainya udah mau lobet gitu ya teman-teman nah buat teman-teman semua sebelum lanjut ke videonya jangan lupa yang baru mampir atau baru gabung di channel aku untuk diklik dulu nomor subscribenya kalian juga bisa like comment dan juga share ke sosial media yang kalian punya nah dan teman-teman semua gimana nih kabarnya mudah-mudahan teman-teman selalu dikasih kesehatan selalu dilancarkan juga segala urusan dan aktivitasnya dan mudah-mudahan juga dimudahkan rezekinya ya teman-teman amin ya robal alamin mungkin diantara teman-teman semuanya juga ada yang lagi sakit mudah-mudahan kalau yang lagi sakit bisa cepat diangkat penyakitnya ya teman-teman bisa disembuhkan dan bisa beraktifitas lagi seperti biasanya dan aku juga minta doanya nih buat teman-teman semua mudah-mudahan bapak aku di kampung bisa cepat sembuh karena sampai sekarang juga masih belum mendingan ya teman-teman masih sakit kayak gitu dan mudah-mudahan nggak lama bisa cepat sembuh amin ya robal alamin nah dan ini aku mau beresin dulu area dapur karena aku juga mau masak buat makan sore atau makan malam kayak gitu ya teman-teman karena nanti takutnya Rapan minta makan kayak gitu nah dan kita juga pastinya lapar jadi aku mau beres-beres dulu di dapur kalau misalnya anda punya masih berantakan dan kotor kayak gini aku biasanya males ya teman-teman untuk masak kayak gitu nah jadi mau aku beresin dulu nah dan alhamdulillah juga barusan aku pas pulang udah langsung tidur ya teman-teman karena capek banget jadi sekarang udah ada tenaga buat beres-beres kayak gitu terus kalau Rapan sekarang juga masih tidur sama papahnya jadi ini mumpung nggak ada yang ngerecokin ya teman-teman nggak ada yang mondar-mandir kayak gitu jadi semuanya tuh pasti cepat kelar kalau nggak direcokin nah oke teman-teman pokoknya tonton terus videonya dari awal sampai akhir jangan diskip-skip ya dan aku kayaknya bakalan kasih musik aja selamat penonton selamat menikmati 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 sebelum aku awetin ini aku taruh dulu di tempat kayak gini ya temen-temen karena kalau misalkan sekarang aku masih capek ini juga tempatnya masih berantakan belum beres belum rapi jadi aku enggak masak-masak dulu kayak gitu dan sekarang tinggal nyapu sama ngepe lantainya ya temen-temen nih temen-temen bisa lihat sendiri aku sampai pakai sendal biasanya sih aku di rumah jarang banget pakai sendal kayak gini cuman karena aku nginjeknya juga kayak aku nginjek di luar ya temen-temen nih kotor banget jadi aku pakai sendal aja terus ini aku sapu-sapuin dan aku buang-buangin dulu sampahnya tuh sampahnya udah banyak ya temen-temen misalnya sendiri itu di kantong kresek di tempat sampah itu udah penuh kayak gitu nah dan ini lanjut aku ngepe lantainya dulu tapi untuk bagian depan belum aku beresin ya temen-temen jadi ini baru dapur aja terus ini juga aku ngepe lnya sampai tiga balikan ya temen-temen karena kenapa kalau misalkan sekali ini enggak bersih jadi aku bolak-balik gitu ngepe lnya biar bersih ya temen-temen karena ini juga banyak kayak kotoran-kotoran yang susah dipel kayak gitu jadi harus bener-bener telaten ya temen-temen nah dan sekarang lanjut aku mau nyuci piring dulu dan untuk cucian piringnya sih nggak terlalu banyak jadi ini cuman sedikit aja yang ada kayak apa ya kotoran cicak gitu ya temen-temen padahal ini piring-piringnya udah pada bersih semua cuman ada debu-debu atau kotoran cicak itu jadi kayaknya jijik ya temen-temen kalau nggak dicuci lagi jadi ini aku cuci lagi yang kotor-kotornya misalkan barang-barang yang nggak dipakai itu walaupun bersih tapi lama nggak dipakai tetep aja ya temen-temen bakalan kotor berdebu kayak gitu jadi mau aku cuci-cuciin aja biar nanti pas makanya juga enak ya kalau misalkan udah bersih semua selamat menikmati 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 selamat menikmati